ini kue dorayaki kuenya doraemon itu loh kak saya mau ini satu ini apa ini ikan, ayam hi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sekarang hari sabtu malam minggu ya teman-teman sekarang tuh di singapura itu sekitar jam 7 malam ya kalian bisa lihat ya masih terang benderang kayak gini aku hari ini rencananya mau pergi jalan-jalan ke kelementi ya mau cari makan malam sekali-kali pergi keluar makan malam ya siapa tau ada makanan yang cocok dengan selera aku dan mumpung majikan juga gak di rumah ya aku ada waktu biasanya kalau anak-anak di rumah itu aku selalu gak ada waktu bahkan aku liburan pun aku susah untuk pulang malam karena anak-anak udah nangis nungguin di rumah mumpung anak-anak dibawa majikan jadi aku ada waktu untuk keluar malam jadi aku bawa kalian jalan-jalan keliling Singapura gimana sih suasana Singapura ketika malam tuh apakah menakutkan apakah berbahaya perempuan tuh keluar sendirian di malam hari jawabannya tidak Singapura itu negara yang sangat aman ya teman-teman disini itu banyak CCTV di pinggir jalan pokoknya keamanannya disini tuh sangat terjamin jadi jangan takut dan disini walaupun malam tapi di jalanan di trotoar kayak gini masih terang ya karena dilengkapi dengan lampu-lampu LED aku ngos-ngosan dan kayaknya mendung ini ya kayaknya mau hujan nanti jadi yuk cepat-cepat kita naik bis pergi ke Clementi cari cemilan go Clementi Clementi ya dinner bye tuh ada teman aku orang Filipin gitu dan ini bisnya udah dateng ya cepat banget jadi aku mau naik yang ini nomor 156 bis yang biasa aku naikin ya dan aku ini sekarang udah sampai di Clementi kita langsung aja masuk ke dalam dan seperti inilah suasana Clementi ketika malam hari ya teman-teman dan ketika hari biasa bukan hari Minggu gak terlalu rame tapi kalau hari Minggu itu disini tuh penuh banget aku mau nyari makanannya tuh di dalam mal ya karena disana itu di lantai dasar itu banyak banget makanan-makanan kayak camilan-camilan gitu ya kita masuk dan menuju ke tempat penjualan makanan dan ini merupakan lantai bawah tanahnya ya teman-teman disini tuh khusus menjual makanan-makanan gitu kita cari makanan yang sesuai seliraku padahal dari pagi aku belum makan nasi loh tapi gak tau aku tuh mau cuma ngemil aja atau mau beli nasi jadi aku beli ini sama ayamnya saja di sini ada tulisan halalnya jadi aku berani beli disini setelah beli gorengan disini aku mau cari minuman yang seger kira-kira apa yang seger ya kita muter dulu jadi disini juga jualan minuman ya aku mau beli minuman disini aja sekalian beli ini kuenya jadi aku tergoda dengan ini ya kuenya Doraemon disini juga ada sertifikat halalnya ini kue Dora Yaki kuenya Doraemon itu loh kelihatannya menggoda banget jadi disini banyak banget kedai-kedai makanan tinggal pilih berbagai macam ada dari kue sampai gorengan dan minuman dan ini untuk pasarnya sendiri gak terlalu rame tapi kalau hari minggu tuh kenapa ini penuh banget ya karena semuanya pada libur para pekerja migran terutama yang dari Indonesia kita lihat-lihat baju dulu ya siapa tahu aku suka ada yang cocok disini tuh harganya cuma sekitar 5 dolaran ada sekitar 50 ribuan lah ini kita carilah ini loh cantik banget yang warna hijau ini ini warna kesukaan ngekuni sekarang udah mulai gerimis ya teman-teman ternyata malam hari juga gak terlalu rame ya disini disini tuh yang ngeramein itu biasanya TKW ketika liburan ya hari minggu tuh pasti penuh dan untuk jalan aja sampai berhimpit-himpitan gitu sudah agak gerimis ya sepertinya aku mesti pulang ya takutnya nanti hujannya tambah gede dan ternyata masih ada pasar malamnya disitu kalian mau aku bawa masuk? yuk kita masuk sebentar ya kayak gini harganya cuma sekitar 4 dolar atau 40 ribuan loh maka gak gini harganya cuma sekitar 5 dolar Hai kayaknya aku mau beliin anak aku satu ya dia suka pakai dress-dress kayak gini ya tapi aku mau nyari ukuran anak aku dulu aku tuh suka dress yang kayak gini ya pintar-pintar kayak gini suka banget aku katka sama kalau ngom kan untuk bikin? kurember? kerember? kicara ini mahgap ok separa zebra kesep kesep tak selamat menikmati selamat menikmati mudah-mudahan masih ada bis ya karena biasanya kalau terlalu malam itu udah gak ada kendaraan umum kita naik bis yang nomor 7 ya karena yang 156 tuh ternyata sudah gak ada mungkin sudah kemaleman jadi aku naik bis yang nomor 7 nomor 7 tuh katanya masih ada satu kali jalan kalau nanti memang benar-benar gak ada kendaraan umum terpaksa mesti naik taksi dan ini benar bisnya udah datang teman-teman bisa lihat ini itu Singapura sudah jam sekitar setengah sembilan ya jadi jalanannya agak sepi kayak gini tapi masih terang benderang ya karena banyak lampu-lampu LED sepanjang jalan jadi gak perlu takut ya kalau di Singapura itu Alhamdulillah akhirnya aku sampai rumah lagi buat buru makanan tuh panas banget jadi tadi aku gak beli nasi aku cuma beli kayak gini ya kayak goreng-gorengan gitu ini ada kayak risol ya atau apa lumpia aku gak tau apa namanya terus sama ini ada ayam goreng ayam gorengnya tuh modelnya tuh kecil-kecil gitu ini enak banget ada pedes-pedesnya sedikit tuh kayak gini terus aku juga beli minuman aku beli es cincau tuh es cincau aku dapat es cincau aku suka banget es cincau terus sama ini ya kue apa kuenya Doraemon Dora Yaki ini kue Dora Yaki ini kuenya Doraemon tapi ini aku ngambil yang pedes aku suka makanan pedes jadi tadi selain aku beli jajanan aku juga beli ini daleman untuk anakku ya teman-teman karena kebetulan tadi aku lihat ada diskon ini satunya itu cuma 1 dolar atau sekitar 10 ribuan ya per bijinya kayak gini jadi aku beli 6 dan bahannya itu alus banget cocok lah kalau untuk anak-anak terus ini aku juga membeliin kaos kaki ya lagi ada diskon juga jadi kayak gini tuh cuma harganya 5 dolar atau 50 ribu dapet 5 pasang oh 6 pasang 1,2,3,4,5 sorry 5 pasang jadi per pasangnya itu 1 dolar juga karena kan bulan depan aku balik ya jadi untuk gonta-ganti anak aku kalau ke sekolah namanya anak-anak itu kan gampang kotor ya jadi aku beliin banyak kayak gini aku tuh setiap cuti itu yang aku beliin malah kayak gini ya pernah-perni kayak gini karena biasanya anak-anak itu cepet banget minta ganti mereka cepet kotor ya langsung aja kita makan karena aku udah lapar banget jangan lupa berdoa dulu bismillahirrohmanirrohim tadi sebenarnya pengen makan di luar tapi aku ngelihat waktu itu gimana gitu ya kurang nyaman ya menurut aku yaudah aku bawa balik aja ini es cincalnya mantap aku mesti makan nasi ya karena dari pagi aku belum makan nasi jadi aku makan gorengannya pakai nasi biar perut aku aman biar perut aku aman tuh kayak gini gorengannya tuh kalian bisa lihat ini kontennya makan terus ya nanti majikan balik-balik dari Australia ngeliat aku aku tambah gemuk kalau makan gorengan-gorengan kayak gini ya di malam minggu itu aku jadi inget Taiwan karena dulu itu ketika di Taiwan ya setiap malam minggu itu suami aku selalu ngajak aku pergi ke pasar malam untuk nyari gorengan-gorengan kayak gini terus kita lanjut sekarang ini lumpia gorengnya ya dalamnya itu sayuran kayak gini sekarang kita lanjut ke kue dorayakinya tuh kalian bisa lihat ini kue dorayaki loh ini kuenya doraemon itu yes kuenya doraemon kita makan siapa tahu nanti aku punya kantong ajaib seperti doraemon bisa mewujudkan semua impianku Bismillahirrahmanirrahim hmm tuh dalamnya kayak gini ya ini hmm ada telur sama ayamnya dan rasanya itu sedikit pedas karena aku emang ordernya yang pedas hmm dulu itu kayaknya pernah ada yang komen gini ya mbak bikinin video kulineran khas Singapur dong karena kadang itu aku gak ada waktu ya jadi mungkin hari ini aku turutin rekuasian kalian yang minta kulineran khas Singapur jadi contohnya kayak gini ini makanan kulineran khas Singapur ya ini merk ini tuh terkena banget oh canggih ini dan ini halal ya ada label halalnya dan ini juga jadi kita tuh kalau beli disini tuh kalau ada label halalnya itu aman hmm oke teman-teman karena semua makanannya sudah masuk ke dalam lambung aku mulai dari lumpia ada nasi ada ayam goreng dan ada juga ay cincau semuanya masuk ke dalam perut aku sampai begah karena kekenyangan aku tuh makan kayak orang kelaperan ya kayak orang gak makan beberapa hari padahal gak ya kayak orang balas jendam juga mungkin habis bulan puasa ya terus nanti kalau aku kegemukan lagi aku bingung untuk diet dan seperti itulah realita perempuan dimanapun sama suka makan tapi takut gemuk oke karena videonya terlalu panjang jadi mesti aku tutup sampai disini see you next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat 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 ya selamat menikmati